Indonesia merupakan bagian dari negara besar yang struktur ekonominya sangat timbang. Untuk menangani masalah itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non-pemerintah. Dalam hal ini adalah masyarakat. Misal, potensi masyarakat ini dapat dikoordinasikan serta dikeluar dengan baik, maka hal ini dapat menjadi alternatif penyelesaian atas masalah ketimbangan ekonomi dan kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif. Kenapa? Karena Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, mengungkapkan estimasi wakaf di Indonesia sudah mencapai sekitar 2.000 triliun rupiah pada tahun 2021. Mayoritas berupa wakaf tanah dengan luas 52,7 ribu hektare. Tanah wakaf ini digunakan untuk pembangunan masjid dan musola mencapai 72,5 persen. Sisanya dibangun menjadi sekolah dan pesantren 14,3 persen, makam 4,4 persen, dan program lainnya 8,7 persen. Hal ini menunjukkan sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan, yaitu benda yang tak bergerak. Padahal tujuan wakaf yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan untuk kesejahteraan umat, yang mana pada saat ini kita sedang mengalami permasalahan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Untuk itu, mungkin akan lebih baik jika wakaf dikelola secara produktif. Sebagai contoh adalah wakaf sumur Usman bin Afan yang berhasil dikelola dengan baik, kemudian dari wakaf sumur tersebut berkembang menjadi pergubunan, hingga saat ini rekening Usman bin Afan dimanfaatkan untuk membangun masjid dan hotel. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup halal, membuat Indonesia memiliki potensi industri halal yang sangat besar. Jika wakaf produktif disalurkan ke industri halal, seperti wisata halal, halal food, halal fashion, dan lain sebagainya, serta dikelola dengan baik, bukanlah hal yang tidak mungkin. Ini bisa menjadi solusi dari permasalahan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.